Kamu sama El jadi penguat, Mama. Papa Ken belum juga kasih kabar ke Mama. Aku sampe ditamar sama Papa. Dan kayaknya aku meriksa. Kamu benar. Ken mengalami kecelakaan. Kamu tuh memang harus diperiksa atar supaya tahu subur atau enggak. Mama pasti sengaja kan janjian sama Pak Wila. Aku kawan sama Papa. Ini kenapa dalam penyembalan lagi ya? Hai guys, selamat datang kembali di channel ini. MP ID atau Movie Project ID. Seperti biasa sih, masih membahas tentang Love Story The Series. Kabar simpang siur tentang Ken mendadak membuat semua orang menjadi gempar, menduga-duga, dan bahkan berpikiran buruk tentang Kendra Wilantara yang memang saat ini sedang bekerja di Dubai. Entah sebagai apa. Maudie yang semakin cemas serta Arga yang terus berprasangka buruk pada Ken membuat situasi semakin panas dingin. Tapi, seperti biasa, Papa Wilant masih tetap jadi toko bijak yang mampu bertahan di tengah situasi apapun. Tenang dan berpikir logis serta tak mau menduga-duga. Lantas, kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Ken akan pulang atau kesalahpahaman akan tetap menjadi momok bagi rumah tangga Ken dan Maudie? Langsung saja ya guys, inilah spoiler prediction versi MB ID. Pertama, Ken pulang. Dua hari terakhir memang publik love story series dibuat kecewa, kesal, dan marah. Melihat konflik baru yang masih berputar-putar pada orang ketiga dan juga kesalahpahaman. Bagaimana tidak, Ken lagi-lagi jadi bulan-bulanan sasaran kemarahan semua orang, khususnya Arga Dana, yang bahkan sudah siap dengan aksi gugat-menggugatnya. Tapi, situasi selalu tertepis dengan Maudie yang masih percaya bahwa Ken tak mungkin mengkhianatinya. Jika kita sambungkan dengan trailer yang sudah muncul, diperlihatkan Ken pulang dan memberikan kejutan di acara aniversari pernikahan dia dan Maudie, tapi pertanyaannya, apakah itu kenyataan atau sekedar halusinasi semata? Tentunya kita semua tahu love story sangat sering membuat adegan palsu untuk mengecoh kita semua. Tapi, MB ID berpendapat bahwa adegan Ken datang saat pesta aniversari pernikahannya dengan Maudie adalah fakta atau kenyataan. Kenapa bisa begitu guys? Tentunya ada banyak alasan yang bisa kita lihat. Pertama, publik atau fans sudah sangat jenuh dengan konflik orang ketiga dan kesalahpahaman tentunya. Lagi pula belum ada konfirmasi resmi bahwa love story series akan mendatangkan orang baru terkait orang ketiga atau semacamnya. Kedua, kita semua tahu Ken akan bergegas pulang ke Indonesia karena Ken pasti ingat hari aniversari pernikahan dia dan Maudie. Dan ketiga, jika kita sambungkan dengan adegan Wilan yang mendapatkan chat dari Ken yang mengatakan kalau dia mengalami kecelakaan, maka bisa jadi Wilan akan langsung memberitahu Ken bahwa situasi sudah memanas karena postingan IG tersebut. Dimana hal ini akan memicu Ken untuk segera meluncur ke Indonesia, menjelaskan semuanya, dan sekaligus memberikan kejutan untuk Maudie. Dari semua alasan tersebut, bisa menjadi faktor pendukung bahwa Ken memang akan pulang ke Indonesia dan hadir tiba-tiba saat acara aniversari dia dan Maudie nantinya. Jika ini terjadi, maka jangan sampai ketinggalannya guys momen epik, romantis, dan mengharu biru. Pertemuan Ken, Maudie, setelah K dan L setelah sekian lama dipisahkan. Tapi jangan senang dulu, karena masih ada kemungkinan itu semua hanyalah hayalan atau halusinasi Maudie saja karena dia sangat ingin Ken datang di hari aniversari pernikahan mereka. Terlebih lagi dalam dialog Maudie berkata bahwa Papa Ken belum kasih kabar apa-apa ke Bunda. Selain itu, kondisi Willan juga baru mendapatkan kabar bahwa Ken kecelakaan dan kehilangan HP-nya. Bisa jadi posisi Ken masih di Dubai guys waktu acara ini. Jadi gimana guys, apakah pertemuan ini fakta atau hanya hayalan semata? MBID sih berpendapat bahwa kemungkinan besar ini adalah fakta dan nyata. Kedua, Dinda jatuh hati lagi. Sudah 5 tahun memang Dinda berpisah dari Willan tapi sampai detik ini pun Dinda masih mencintai Willan dan belum melupakannya. Meskipun saat ini Dinda cukup dekat dengan Faisal tapi tetap saja sosok Willan tak bisa terlupakan begitu saja. Maka jangan heran ya guys Dinda dan Willan akan kembali dekat dan menjalin hubungan dimana hal ini akan menimbulkan konflik yang cukup rumit ke depannya. Pertama, konflik bisa-sahit terjadi antara Faisal dan Willan. Ya, kalau untuk baku hantam sepertinya itu masih jauh sih tapi bisa saja Faisal menyadari kalau Dinda masih sangat mencintai mantan suaminya itu dimana hal ini akan mempengaruhi hubungan Dinda dan Faisal ke depannya. Perang dingin mungkin akan terjadi antara Willan dan Faisal. Kedua, akan terjadi lagi gesekan antara Willan dan Rama yang merasa paling benar itu. Dia akan terus mengintimidasi mamanya agar semakin serius dengan Faisal dan melupakan papa Willan. Konflik tegang akan terjadi karena kita semua tahu Rama seperti apa dan saat Rama mulai menyudutkan papa Willan maka Ken pasti akan turun tangan. Jangan heran kalau entah di episode yang keberapa duel bisa saja terjadi lagi antara Rama dan Ken seperti dahulu. Dinda memang masih menyukai dan mengharapkan Willan tapi dia tak berdaya karena Rama karena jika Dinda tetap bersikeras dengan Willan maka kemungkinannya Rama akan mengeluarkan ancamannya untuk meninggalkan Raisa. Cukup rumit ya guys tapi MPID merasa sebaiknya memang Willan tak usah kembali pada Dinda lebih bebas dan tak ada lagi piang masalah. Ketiga, terjepit Atar Madina dalam masalah. Madina dan Atar memang sudah bersatu tapi sampai detik ini mereka tak juga menemukan kebebasan perumah tangga dalam arti yang sebenarnya. Jika dari keluarga Atar ada Vina yang terus menyudutkan Atar di pekerjaan maka ada Dona di keluarga Madina yang juga terus menyudutkan Atar juga. Serba salah memang. Pertahan bekerja harus dianiaya oleh Vina tapi jika Atar tak bekerja maka Mama Dona akan langsung berkeluar dan menyalahkannya. Ada tiga kemungkinan keputusan yang mungkin akan diambil oleh Atar. Pertama, dia akan tetap bertahan di perusahaan papanya meskipun mendapatkan tekanan dan masalah dari Mama Vina yang memang tak menyukainya. Konflik di kantor akan terus terjadi yang menyebabkan perpecahan di tengah keluarga Pak Edi. Mungkin ini adalah rencana Vina yang sebenarnya mengacaukan keluarga Edi sampai semuanya hancur berantakan. Dengan begitu Vina akan memegang semua aset, harta, dan perusahaan. Atau kemungkinan kedua Atar akan tetap resign dari pekerjaannya meskipun dia tahu resikonya harus berhadapan dengan Tante Dona dan Faisal. Bahkan tidak menutup kemungkinan lagi-lagi Madina dan Atar akan menyembunyikan semua itu dari Dona dan Faisal sampai setidaknya Atar mendapatkan pekerjaan yang baru guys. Tapi tentu saja tak sesimpel itu sih Atar pasti akan sulit mencari pekerjaan yang baru. Atau ketiga, ada kemungkinan Atar akan membuka sebuah usaha jika memang dia sudah benar-benar resign dari perusahaan papanya, entah usaha bengkel atau semacamnya atau bahkan mungkin coffee shop juga. Ya, setidaknya ini mungkin jalan satu-satunya yang bisa Atar lakukan untuk saat ini. Jadi menurut kalian, apakah Atar akan keluar kerja atau resign, buka usaha sendiri atau kerja di tempat lain? Tapi kemungkinannya, konflik terbesar adalah saat Dona mendesak Atar untuk berpisah dari Madina. Karena jika sampai Tante Dona tahu perihal kesuburan Atar dan juga ditambah Atar yang mungkin resign atau sudah tak bekerja lagi, maka bisa jadi sih Tante Dona akan bersikeras pisahkan Atar dan Madina dengan banyak alasan. Pertama tentang keturunan, kedua tentang materi. Luar biasa ya guys, masalah Atar dan Madina ini. Tapi tenang aja, semua masalah itu bisa saja meredah saat Madina dalam kondisi hamil nantinya. Entah kapan dan episode yang keberapa, MPID belum tahu ya guys. Karena kehamilan Madina pasti di luar dugaan dan mengejutkan kita semua. Demikian guys, prediksi analisa dan juga sedikit opini versi MPID untuk Tante Dona Love Story The Series hari ini, mohon maaf. Jika memang terjadi perbedaan dengan tayangan aslinya nantinya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe jika memang kalian suka dengan video ini. Tapi dislike aja guys, jika memang kalian tidak menyukainya. Sekian dari MPID, tetap semangat, tetap sehat, see you in the next video. Terima kasih. Di penguat mama, Papa Ken belum juga kasih kabar ke mama. Aku sampai ditamar sama Papa dan kayaknya aku meliksa. Kamu benar. Ken mengalami kecelakaan. Kamu tuh memang harus diperiksa atar supaya tahu subur atau enggak. Mama pasti sengaja kan janjian sama Pak Wilyan. Aku kawan sama Papa. Ini kenapa luang kembali malam lagi ya?